Kepal kemanusiaan Lombok Pemberangkat kita lakukan tanggal 17 Agustus Momentum kemerdekaan Indonesia Momentum kepedulian yang akan kita bangun Di peringkatan di kemerdekaan Indonesia Saya dari ACD mewakili 8000 masyarakat Yang menyebabkan Satuah untuk Lombok Menyerahkan secara simpoli Ini menjadi momentum bantuan terbesar Dari masyarakat Indonesia yang disalurkan Kelalui aksi sempatanggap Yang kami salurkan menuju ke Lombok Armada untuk kapal kemanusiaan Lombok Disiapkan oleh armada perang KRI Banjarmasin Lapor penjagaan dalam keadaan aman Selanjutnya siap dibersar Siap KRI Banjarmasin itu merupakan KRI jenis LBD Landing Path from Dock Fungsinya adalah sebagai Kapal angkut personil Biasanya untuk pergeseran pasukan Dan juga pergeseran material Radar Siap Perhatikan kontak hijau 10 Siap Laporkan Siap kontak hijau 10 Jarak 3 mil Speed 7.50 Mendekat Laporkan bila jarak 2 mil Siap Kapal perang ini Tentu saja juga dipersenjatai Dengan sewako juga Sensor weapon maupun Komennya Dilengkapi dengan Meriam kaliber 40 mm Kemudian juga radar Dan selain itu juga Komunikasinya pun Juga sudah terbilang canggih Ruangan-ruangan Selesai Waktu istirahat Minum kopi KRI Banjarmasin Yang membawa logistik Sebesar 1000 ton Bersama dengan Pasukan TTI Termasuk ada Relawan yang kita akan berangkatkan Sekitar 35 relawan Yang kami berangkatkan Untuk bergabung dengan Seribu relawan yang sudah Berada di Lombok Membawa bantuan-bantuan ini Terharu Bangga Karena bisa terlibat langsung Dalam upaya Bantuan kemanusiaan ini Besar harapan kita Dengan kita sudah membawa Bagian kecil logistik Yang disumbangkan oleh masyarakat Yang dikumpulir oleh ACT Mudah-mudahan Masyarakat yang pernah gempa Saudara-saudara kita disini Di Lombok Bisa juga terbantu Dan meringankan beban mereka Saya kira ini adalah bantuan yang cukup besar Dari sekian banyak bantuan yang masuk Bantuan yang cukup besar Bantuan yang cukup besar Selama dua minggu terakhir ini Sangat-sangat terbatas Alhamdulillah proses penerimaan barang dari KRI Banjarmasin Sudah kita terima Dan ini akan segera kita diskusikan ke posko-posko yang sudah kita miliki Saya wakili atas nama seluruh kepala desa yang ada di KRI Banjarmasin Menunjukkan ribuan terima kasih kepada ACT Yang telah membantu kami Menjalani kehidupan ke belakang Terkait dengan pasca gempa yang terjadi Mudah-mudahan Cara ini bisa menginspirasi Seluruh kalangan bangsa ini Untuk yuk berbuat Buat saudara-saudara kita yang sekarang tengah mengalami musibah Kita harus ikut tanggap tugas kemanusiaan ini Tugas dari seluruh manusia sebenarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih